Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Bapak ibu saudara semuanya Dimanapun anda berada saat ini Untuk paramitra informasi Produk tambahan baru dari PTBS Ini ada Eco Farming Agen Hayati Nah ini cara penggunaan Kalau jika kita di awal Lagi bajak tanahnya Ini sesudah dibajak baru disemprot Eco Farming Agen Hayati Ini dulu ya Karena kenapa? Untuk membunuh dulu Mikroba yang jahatnya Nah sesudah disemprot Eco Farming Agen Hayati ini Tiga hari berikutnya Baru disemprot Eco Farming Ya Eco Farming Nah sudah Eco Farming Lima hari baru tanam Tanamannya Nah ini Agen Hayati Nah berikutnya lagi kalau mau disemprot lagi ini Untuk anti hamanya yaitu per dua pekan Atau dua minggu lah gitu ya Nah ini ya Terus ketika sudah disemprot Ternyata gak ada hamanya Gak ada hamanya bagus Gak usah disemprot lagi ya Per dua pekan itu gak usah disemprot lagi Kalau memang hamanya tidak ada Tapi kalau masih ada hama ya Silahkan bisa disemprot lagi per dua pekan Begitu informasinya Bapak ibu saudara semuanya Para petani di seluruh Indonesia Semoga ya Pertaniannya subur Makmur ya Tidak ada hamanya Ya tetap tapi harus diikhtiaran Diusahakan Untuk cara mencegahnya Insya Allah produk PTBS Tidak ada yang gagal Semuanya Alhamdulillah bermanfaat Dan ada juga ekosida Terserah Nanti bagus yang mana yang mananya Yang penting Harus dicoba dulu Cuman kalau ini Harus dari pengolahan tanah Karena ada Untuk Membunuh dulu Mikroba jahatnya Jadi olah dulu Tapi kalau ekosida Sistemnya Langsung aja disemprot dari atas Gitu Itu langsung aja Kalau ekosida Kalau ini harus dari olahan tanah dulu Ya Ekoparming Foto Ekoparming Agen Hayati Untuk Membasmi Hama Sekian Mudah-mudahan bermanfaat Untuk lebih jelas Nanti bisa disaringkan lagi Karena saya juga sama Ini dengan produk-produk Yang baru tambahan ini Ya saya juga sama Harus belajar lagi Bapak Ibu Saudara semuanya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh